Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo, seorang disabilitas netra dari Purwokerto. Ini adalah sebuah bioskop berbisik yang berjudul The Music Box. Berhubung durusinya terlalu panjang, maka saya potong menjadi enam bagian. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti film Bioskop Berbisik ini, bisa cari di channel ini dengan cara mengetik Bioskop Berbisik The Music Box Part 1, Part 2, hingga Part 6. Oke, jangan lupa ya, di like, share, dan subscribe channel ini sebagai tanda dukungan teman-teman untuk kreativitas disabilitas netra seperti saya. Terima kasih. Ini ada kotak musik, ada anak perempuan menghadap kotak musik di mejanya. Anak perempuan harusnya sekitar enam tahun, apa ya. Masih kecil. Buka kotak musik kayu. Sambil sekali dia mau hadap ke belakang. Seperti Apa, mengharap ada sesuatu. Di kotak musik itu, menutupnya itu kan kayak cermin. Termin, jadi kalau misalnya ada sesuatu di belakang kan kelihatan. Nah ini kotak musiknya dimatikan, ditutup, kemudian dia coba lagi buka. Hih, di belakangnya sudah ada makhluk rambut panjang. Kemudian hilang, ini adanya cuma kotak musiknya aja. The Music Box judulnya. Backgroundnya penari balet yang sedang berputar. Boneka penari balet yang berputar. Itu tadi kondisinya. Kemungkinan itu adalah, ini adalah film flashback. Jadi seperti yang Pet Sametari itu. Ini sebuah rumah. Lokasinya di sebuah rumah. ada banyak patung, semacam kayak patung Bali gitu. Di taman-tamannya itu. Jadi seperti kayak kastil. Bahkan di ruangannya-ruangannya pun ada patung-patung, seperti patung-patung Bali. Seperti kataku, kesan-san pisaran seribu meter persegi. Sangat luar. Ini ada anak kecil sama seorang wanita. Eh, dua orang wanita. Aku punya ipos rija. Wujurnya kau punya halaman sejarah ini. Dulunya bunga ini. Ada indah. Banyak bunga. Juga berapa-berapa perabatan bunga. Tapi dibuang semua karena terkena hujan. Ini ada ibu-ibu. Siapa yang pernah tinggal di sini? Pemiliknya seorang wanita tua nyonya white. Meninggal dua tahun lalu. Anak-anaknya sudah pindah kerja. Mereka memutuskan menyewakannya. Mungkin akan dijual beberapa tahun lagi. Anak kecil maupun mereka kemudian bersama siapa entah ibunya atau siapa belum tahu. Kemudian ada wanita juga yang menyewakan ini. Tapi banyak ruang untuk anggaranmu. Ayo ke lantai atas. Wanita dan anak kecil itu di ajak untuk ke lantai atas. Suasananya suram dan agak gelap karena lama tidak dipakai. Kamar tidur itu ada di ruang atas. dan ada kamar kecil sempurna untuk anak-anak. Ada loteng di atas. Bisa dijadikan gudang atau kantor jika mau. Ayo. Hanya sementara. Kata perempuan tadi. Kak akan suka setelah diperbaiki dan dibersihkan kepada anak kecil itu. Perabotannya ditutupi dan penuh debu. Wow. Kaget. Ada lukisan yang dibuka secara paksa. Ternyata peningkasannya itu semacam kayak arca. Lukisan arca. Jadi ekspresinya mengagetkan. Intinya perempuan itu akhirnya jadi menyewa. Sedang membersihkan perabotan-perabotannya membuka penutup-penutupnya kemudian memindahkan barang-barang yang dibutuhkan. Cuma dia agak terganggu dengan semacam kepala patung kepala patung yang seperti barong saya itu. Ada apa Sophie? Anak kecil itu menjerit. Tidak apa-apa. ternyata dia melihat laba-laba di kamarnya. Anaknya pendiam. Ayo ke kamar lain. Sambil terus dia mau megang bonekanya. seperti ada jarak dengan wanita ini. Apa ya? Anak kecil itu kelihatan seperti pendiam. Ayo pasang bija. Hanya mengangguk. Tidak berkata-kata. bagaimana mau hanya mengangguk saja. Ini situasinya mereka berdua sedang ini memakan bija. Mereka mati bija yang sudah dipesan. Kemudian wanita ini menawarkan air. mau air. Dan Shopee pun menikmati laptop sendirian sambil makan pizza. Dia melihat foto sepertinya ayah dan ibunya sambil menjaga air mata. Kemungkinan mereka sudah tiada. Sehingga dia merasa sendiri. Sedih. Dan wanita yang bersamanya itu kebetulan sedang di dapur merhatikan Shopee. Sambil menghala nafas. Nah ini suasananya si Shopee dan wanita tadi saudaranya itu sedang di kebun. Shopee sedang mengorek-orek tanah. Nah dimana ada arca atau batu-batu yang mengerikan. Ini wanita ini juga melihat itu. Jadi ekspresi ekspresi patungnya itu sangat mengerikan. Seperti hidup gitu. Seperti melihat dia dengan mata tajam itu. Nah sementara Shopee sedang main pisau menggaruk-garuk tanah. Kaget. Dia lagi perhatikan patung itu kemudian dia dengar tiba-tiba disentuh sama Shopee. Ada apa? Iya ini saya enggak tahu apa si Shopee itu bisu atau tidak tapi dia enggak berkata-kata mungkin karena trauma kehilangan orang tua juga bisa. September September 1989 ternyata itu adalah kotak kayu yang sudah dipaku kemudian dikubur jadi sudah dikunci rapat di dalamnya ada kotak musik ada kotak musiknya dari kayu juga mari kita lihat jika masih bagus begitu kata wanita saya korang tahu mungkin saudaranya dia sedang menunjukkan ke Shopee supaya diputar mungkin masih berfungsi ternyata masih berbunyi kemudian Shopee ditinggal seperti ada tamu ketukan pintu begitu dilihat keluar tidak ada siapa-siapa akhirnya ditutup kembali pintunya kemudian ini suasana malamnya sekarang si Shopee sudah waktunya tidur Shopee dia sedang asif main kotak musik sambil laptopan melihat apa saat kamu pada dokter Rory sesok kalau waktunya tidur kemudian dengan ogah-gahan dia meletakkan kotak musiknya di meja samping tempat tidurnya dan dia pun menarik selimutnya selamat malam dan lampu pun dimatikan tapi setelah bibinya itu keluar Shopee memainkan lagi kotak musiknya dan bibinya mendengarnya kemudian dia melihat ada sesuatu yang bergerak di sini ada lampu goyang sendiri seperti setelah ada musik itu marah kotak musik itu berbunyi itu jadi ada hal anah suasananya jadi mencekam nah itu nah ini sekarang suasana siangnya Shopee sedang wawancara dengan dokter apa warna favorit mu hanya menunjuk kursi siapa mereka Shopee menuliskan suatu ayah dan ibu apa yang mereka lakukan tidak pernah kembali dan siapa itu sambil pandangan dokter itu ke arah apa ya semacam boneka kuda yang seperti di gandang kemudian Shopee menuliskan sesuatu juga di bukunya dan menunjukkannya ke dokter putri mereka ditinggalkan dia sedih kematian orang tuanya mengejutkannya harus tetap dekat dengannya Annabel Shopee melewati fase berat aku tahu dia tidak terlalu percaya kau fakta bahwa Sophie tidak bicara lagi tentu tidak membantu tapi kau harus menjalin koneksi aku sedang mencoba seolah ada tembok aku belum melihat adikku selama 10 tahun jadi pertama bertemu Sophie di pengadilan saat mereka memberiku perwalian jadi ini adalah saudara atau kakak dari ibu Sophie aku tahu itu normal semuanya baru kau harus berusaha meski dia tampak tidak tertarik sama sekali mengenalmu dia butuh kau hanya kau yang dia punya ini suasana paginya bibi Sophie ini Annabel baru bangun tidur dia melihat di pantal sebelahnya itu ada semacam daun atau apa ini coba lihat membentuk sesuatu gambar sesuatu nah ini sekarang lokasinya semacam di gedung entah itu gedung apa belum tahu tapi seperti gedung pemerintah atau gedung perpustakaan karena banyak buku-buku juga nah disini banyak buku-buku koleksi buku-buku yang tersusun rapi hai aku Annabel Spear aku telpon hari kamis mengembalikan buku aku diminta untuk menunggu aku menunggu aku Eva yang nyata beritahu bahwa kau akan datang hari ini ayo sebenarnya ada tikus lebih dari satu meropek beberapa buku semoga itu tidak menjijikanmu halaman digigit tidak tikus diantara halaman mungkin jangan cemas ke atas dibakar racun nah kemudian ini Eva menyerahkan beberapa buku semuanya lima jadi